Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Dosen Kebijakan Publik Bapak Norma dan seluruh teman-teman rekan-rekan mahasiswa satu angkatan yang saya hormati pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa analisis yang ditugaskan oleh Mata Kuliah Kebijakan Publik dalam perspektif keislaman disini kami mengangkat tentang analisis isu kekerasan seksual di kampus dan kontroversi Permendikbud Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di lingkungan pergeruan tinggi yang mana isu yang kami angkat disini merupakan isu kekinian yang kontemporer baru minggu-minggu ini berkembang yang mana mencuat isu tentang kekerasan seksual di kampus yang dalam media sosial banyak dibuka dengan mendatangkan beberapa pihak publik yaitu yang dipelopori oleh media seperti halnya Mata Najwa atau di analisis oleh Mbak Najwa Sihab dalam pembahasan ini pembahasan seputar tentang masalah kontroversial Permendikbud serta isu kekerasan seksual dalam kampus disini kita mulai untuk menganalisisnya dari latar belakang pembahasan yang pertama analisis yang kita bawa yang kita bahas pada malam hari pada saat ini yaitu kita mulai dari pemahaman tentang apa munculnya isu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada pergeruan tinggi yang mana hal tersebut menjadi latar belakang pembahasan saat ini yang akan kita bahas yang mana pergeruan tinggi merupakan salah satu lembaga lembaga yang seharusnya menjadi lembaga sebagai lembaga edukasi terhadap generasi bangsa yang mana mereka semuanya yang bersekolah di pergeruan tinggi akan meneruskan apa tongkat istafet kemimpinan bangsa ini yang seharusnya apa fungsinya adalah mendidik generasi bangsa bukan seperti yang terjadi saat ini kemudian selanjutnya latar belakang yang perlu kita fahami lembaga pergeruan tinggi merupakan lembaga paling terhormat yang mana merupakan penjaga kerbang kebenaran di hati masyarakat akan tapi secara realitanya bagaimana ternyata menyimpan banyak sekali hal yang sangat negatif yang baru terbuka saat akhir-akhir ini seperti halnya kejahatan yang mana ada seperti konteks pembahasan kita tentang kekerasan seksual yang begitu banyak disembunyikan yang tertutup rapat karena apa karena pelakunya adalah arek-arek atau anak-anak apa mahasiswa dan tidak lain disini yang dibahas opnum atau salah satu pelakunya adalah malah dosen-dosen ataupun sivitas akademik yang ada di pergeruan tinggi itu yang menjadi latar belakang pembahasan kita kemudian selain itu adalah dalam hal ini yang menjadi analisis kita latar belakangnya adalah belum adanya instrumen hukum yang secara real secara politis memberikan sanksi terhadap kekerasan seksual yang ada di kampus ini menjadi latar belakang pembahasan kita ini sehingga banyak sekali kontroversial ketika permendikbud yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim ada beberapa kontroversi apa ayat-ayat tentang apa permendikbud itu yang menimbulkan beberapa kontroversi dari beberapa pihak itu karena apa karena perlu adanya kajian lebih mendalam tentang apa hal ini terus kemudian selanjutnya yang perlu kita ketakui bahwasannya kontroversial permendikbudik di nomor 30 tahun 2021 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan berguruan tinggi yang mana kontroversialnya tersebut terdapat pada sebuah kata jadi satu diksi kata yang disitu menimbulkan berbagai macam pihak kurang apa kurang dirasa kurang elegan atau kurang tepat seperti yang diangkat oleh media media-media online seperti tirto kemudian apa kompas .com yang menjadi isu kontroversialnya adalah adanya diksi tanpa persetujuan korban ini yang menjadi banyak sekali pertentangan atau pergerbatan di banyak pihak contohnya dari MUI Majelis Ulama Indonesia terus ormas keislaman seperti Muhammadiyah kemudian Nahdlatul Ulama banyak sekali kontroversi yang mana dalam pandangan beberapa pihak itu menyoroti bahwa adanya diksi tanpa persetujuan korban itu apa namanya memberikan sebuah apa keluangan ada legalitas atau keluang apa legalitas tentang pembolehannya sebuah hal yang asusila ketika di hal tersebut mendapat persetujuan dari beberapa pihak padahal kalau dalam agama dalam apa nama kementerian agama seperti halnya nikah itu hanya diperbolehkan disahkan dalam undang-undang ketika anak itu atau seorang itu berumur minimal berapa 19 tahun sepertinya ketika di bawah itu ketika mendapat persetujuan bagaimana hukum apakah membolehkan atau hal tersebut menjadi apa namanya ikut terperangkap dalam permendikbud ini ini yang menjadi latar belakang latar belakang analisis kita yaitu fokusnya adalah membahas isu tentang masalah kekerasan seksual kemudian kontroversial tentang permendikbud yang dikeluarkan oleh permendikbud dan dikti yang dirumuskan oleh permendikbud kemudian selanjutnya yang perlu kita bahas pada saat ini fokus kita adalah tentang masalah satu bagaimana masalah publik yang kita bahas kemudian apakah masalah publik tersebut yang kita bahas saat ini mengganggu kehidupan secara umum secara sosial oke yang pertama secara harfiah atau secara etimologi masalah publik ialah masalah yang mana memiliki dampak sangat luas baik bagi masyarakat dan mencakup konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut itu jadi itu esensi secara etimologi yang namanya masalah publik jadi masalah publik adalah masalah yang mana sifatnya berdampak kepada dunia yang sifatnya universal luas tidak hanya mengarah pada satu pihak akan tapi seluruh pihak ketika ada yang namanya masalah publik maka seluruh pihak mendapatkan dampak dari hal tersebut selain itu selain dampaknya maka untuk menyelesaikan masalah yang publik tadi tentunya perlu ada tanggapan secara publik yang ditangani oleh publik pemerintah yang mana penyelesaiannya harus mendapatkan respon dari seluruh anggota yang ada pada ranah publik tersebut baik tokoh kemasyarakatan tokoh agama tokoh pemerintahan semuanya harus ikut serta untuk menyelesaikan masalah publik tersebut karena masalah publik hakikatnya adalah masalah yang mana itu menyangkup konsekuensi tertentu baik kepada seseorang ataupun secara sosial kemasyarakatan itu itu yang pertama terus kemudian yang nomor dua poin yang kedua adalah ini kita membahas fokus kita disini tadi dua masalah tadi tentang masalah isu kekerasan seksual dan kontroversial tentang permendiput tadi apakah itu menjadi pengganggu kehidupan secara umum oke yang pertama kekerasan seksual saya kira kita perlu memahami yang namanya kekerasan seksual kalau kita pan apa pahami dalam kacamata keislaman tentunya itu merupakan sesuatu yang tidak tidak apa namanya tidak diperbolehkan atau tidak 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 dibolehkan atau bertentangan dengan ajaran keagamaan itu yang namanya isu isu seksual terus kemudian apalagi disangkutkan dengan kampus padahal kalau kita di negeri Indonesia kampus ini merupakan salah satu lembaga yang mana sebagai merju suara bangsa merju suara bangsa yang dari situlah diharapkan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu memberikan sebuah kontribusi di masa yang akan datang untuk mewujudkan pembangunan bangsa dengan konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini perlu dipahami oleh kita semuanya sehingga hal ini menjadi masalah secara umum yang perlu mendapatkan respon atau respect dari berbagai macam pihak itu yang pertama kemudian yang nomor dua dari isu tersebut maka dikeluarkanlah dari apa namanya kementerian pendidikan sebagai tanggung jawabnya terhadap perguruan tinggi yaitu dari kementerian pendidikan mengeluarkan yang namanya peraturan menteri yang disitu endingnya yang bertujuan pengeluarannya permendiput tadi yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau perguruan tinggi ini tapi menuai beberapa kontroversi saya kira hal tersebut menjadi masalah secara umum sehingga apa namanya peran dari berbagai macam pihak harus ditunjukkan karena secara hakikat kontroversial permendiput tadi karena adanya beberapa teks yang memang secara konteksnya mungkin menurut beberapa pihak dengan memandang apa dengan pandangan perspektif yang berbeda-beda sehingga menimbulkan beberapa loan atau pemikiran prasangka yang bermacam-macam saya kira itu wajar akan tapi sebagai analisis apa namanya kita yang perlu kita pahami disini itu gak menjadi masalah ketika saya kira ketika kita melihat penyampaian dari kementerian agama oleh kementerian pendidikan oleh Pak Nadiem Makarim beliau juga sangat membuka lebar apa atas membuka lebar terhadap masukan-masukan dari berbagai macam pihak seperti ormas-ormas keagamaan ataupun yang lain yang sehingga secara esensialnya intinya semuanya memiliki visi-misi untuk terciptanya stabilitas dalam bidang dalam agenda mahasiswa belajar di dunia kampus dan tidak adanya diskriminasi dari salah satu pihak atau kelompok kepada salah satu personal atau kelompok yang lain saya kira seperti itu itu menjadi sehingga hal tersebut menjadi masalah publik yang memang pasti dirasakan oleh publik juga kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui masalah publik dan masalah tersebut mengganggu apa namanya secara sosial di masyarakat dan selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana kaitan topik pembahasan kita yang kita kaji saat ini dan masalah apa yang terjadi di masyarakat oke jadi apakah apakah kekerasan seksual yang terjadi di kampus kemudian kontroversial yang menjadi bahasan publik saat ini ini apakah juga menjadi masalah di masyarakat oke ini ada beberapa hal yang bisa kita analisis kita koneksikan satu demi satunya di antara yang pertama kekerasan seksual yang terjadi di kampus disini adalah menimbulkan keresahan dalam dunia pendidikan satu itu perlu kita catat bahwasannya kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan atau perguruan tinggi ini pasti yang pertama menimbulkan keresahan bagi para mahasiswi mahasiswi yang berstudi di berbagai macam kampus yang ada di negeri ini sehingga kalau sudah menjadi masalah maka penting ada peran pemerintah untuk apa untuk menangani krisis ini kalau disampaikan kemarin setelah Indonesia itu krisis pandemi covid-19 sekarang muncul lagi apa namanya krisis atau pandemi pandemi apa namanya kekerasan seksual nah ini sesuatu yang yang perlu diubah diubah khususnya dalam dalam apa namanya dunia pendidikan di perguruan tinggi berubahnya itu semuanya maka perlu penting penting adanya sebuah apa namanya keikut sertaan atau tanggung jawab publik khususnya dalam dunia pendidikan yaitu kementerian pendidikan untuk menanggapi ini semuanya lah selain apa masalah yang terjadi di masyarakat dari topik pembahasan kita yang satu adalah keresahan dalam dunia pendidikan yang dua adalah masalah sosial dengan adanya masalah tadi apa namanya kerasan seksual kemudian isu tentang kontroversial permendikbud ini menjadi masalah sosial yang mana masalah tersebut tentunya menjadi masalah berbagai macam pihak di negeri ini baik pihak pemerintah baik pihak apa namanya mahasiswa yang berstudi di berbagai macam kampus dan juga orang-orang tua yang memberikan yang apa namanya bertanggung jawab atas studi anak-anaknya di berbagai macam universitas di Indonesia sehingga itu menjadi masalah sosial masalah yang dirasakan oleh banyak pihak di negeri kita ini kemudian selanjutnya selain masalah sosial juga menjadi masalah tentang kebangsaan kekerasan seksual atau yang terjadi di kampus ini menjadi masalah masa depan bangsa ketika budaya seperti ini belum bisa dekat oleh pemimpin-pemimpin bangsa saat ini maka tentunya ini akan menimbulkan banyak sekali masalah masalah padahal generasi saat ini adalah generasi yang akan meneruskan perjuangannya generasi saat ini di masa yang akan datang nah ketika ketika kekerasan diskriminasi kemudian eksploitasi terhadap satu kelompok atau satu pihak yang menimbulkan adanya apa namanya cacat mental ataupun yang lain maka tentunya ke depan pun bangsa ini tidak akan dikawal oleh generasi-generasi yang memiliki pemikiran emas memiliki mental kuat karena apa karena adanya diskriminasi karena adanya hal-hal yang kurang senonoh yang seharusnya diberikan oleh pemimpin bangsa saat ini sehingga penting rasanya untuk mencapai mencapai masa depan yang gemilang tentunya hal-hal seperti ini harus direspon cepat oleh pemerintah secara publik kemudian selanjutnya selain masalah masa depan bangsa juga yang apa masalah yang terjadi di masyarakat adalah degradasi nilai positif budaya bangsa adanya terkikisnya nilai-nilai positif atau budaya bangsa kita budaya bangsa Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam Pancasila itu diterangkan yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan sehingga asas negara ini tentunya asas ketuhanan yang mana seluruh masyarakatnya beragama baik negara agama Islam Kristen Hindu Buddha Katolik dan sebagainya yang mana masing-masing agama itu memiliki beberapa aturan kemudian memberi apa namanya ajaran yang dirasa nilainya pasti positif dan itu sebagai ikon budaya bangsa Indonesia dengan kultur agama kultur budaya kultur apa namanya suku kultur bahasa yang bermacam-macam ini adalah nilai nilai positif bangsa ketika hal-hal seperti kekerasan seksual ini menjadi isu yang berkembang hingga mungkin tidak hanya skala nasional apa namanya ditangkap tapi sampai skala internasional maka citra positif bangsa Indonesia akan apa namanya tidak baik di gancah internasional sehingga peran peran apa namanya pemerintah publik harus respektif terhadap isu seperti ini kemudian yang terakhir adalah masalah yang terjadi di masyarakat adalah yang menjadi bahasan masalah hukum tadi jadi kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini karena persenannya persentase kalau berdasarkan riset riset yang dilakukan oleh para mendikbud tahun 2020 itu kurang lebih ada 78% pengakuan pengakuan dari berbagai macam dosen di universitas yang ada di Indonesia 78% apa namanya perguruan tinggi semuanya kebanyakan banyak yang ada masalah pada kerasan seksual ini menjadi masalah publik sehingga masalah hukum pun berlaku di sini kementerian pendidikan yang sadar akan itu karena latar belakang maraknya itu tadi dan masih berkembang karena belum adanya payung hukum yang memberikan apa namanya degengan bahasa jawanya kepada apa korban maka kementerian pendidikan berhak secara konstitusional untuk memberikan perlindungan dengan bentuk apa seperti halnya yang dilakukan saat ini yaitu dengan mengeluarkan permendikbud yang mengatur tentang bagaimana pola pola apa namanya kehakiman tentang masalah kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti itu jadi lima hal ini menjadi masalah yang tentunya dirasakan di masyarakat bahasan kita selanjutnya adalah kita membahas tentang bagaimana respon pemerintah terhadap masalah yang muncul saya kira masalah yang kita bahas saat ini tentang masalah apa tadi kekerasan seksual kemudian kontroversial tentang bermendikbud respon pemerintah saya kira respon pemerintah kita sangatlah baik karena apa dengan mencuatnya beberapa isu saat ini yang mana langsung direspon oleh media seperti halnya mata Najwa yang memberikan analisis secara mendahlam terhadap terhadap apa korban kemudian mencari tahu banyak tentang korban itu dan memberikan perlindungan yang berkerjasama dengan beberapa pihak sehingga kementerian agama pun perspektif sekali dengan mengeluarkan permendikbud ristek dikti nomor 30 tahun 2021 tentang penjagaan dan penanganan tentang kerasan seksual yang ada di lingkungan berguruan tinggi saya kira ini merupakan respon yang sangat positif dari pemerintah efektif dan aktifnya pemerintah kita terhadap isu sosial isu yang muncul di beberapa pekan ini kemudian selanjutnya bahasan yang perlu kita telah juga sejauh mana kajian VG Islam terkait hal tersebut relevan dengan respon pemerintah terhadap masalah sosial yang ada oke sekarang sebagai analisis publik yang secara akademis berlatar belakang islamis sehingga sekarang kita koneksikan bagaimana sejauh mana kajian VG Islam terkait masalah isu seksual tadi kekerasan seksual dengan kontroversial kontroversi tentang pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan saya kira yang pertama tentang kajian fikih keislaman terkait hal tersebut sebenarnya sudah dalam sekali Islam memberikan ajaran tentang tentang kehormatan pentingnya menghormati wanita seperti halnya ketika Islam datang di negeri Arab sana yaitu tidak memperbolehkan mengharamkan bagi orang Islam untuk mengubur anak perempuannya seperti itu ini kan merupakan salah satu ajaran keislaman yang relevansinya secara fikhiyah relevan sekali dengan isu gender atau kehormatan memberian kehormatan penghormatan kepada kaum perempuan disini kalau dalam konteks pembahasan kita tentang kekerasan seksual secara esensial saya kira permendikbud ini tentang penjagaan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi saya kira sudah relevan dengan konsep agama Islam yang mana memberikan perlindungan kepada kaum perempuan karena apa kaum perempuan pun kalau kita koneksikan dengan dasar-dasar keagamaan seperti halnya hadis nabi tentang nisaiyah atau perempuan seperti halnya an-nisa imadul bilad idda soluhat soluhat dilbilad wa idda fasadat fasadat dilbilad seperti itu wanita itu adalah tiangnya negara ketika wanitanya baik maka negaranya pun baik ketika wanitanya jelek maka negaranya pun jelek ini kan berarti konsep tentang perlindungan kepada kaum perempuan terhadap ajaran keislaman saya kira sudah relevan sekali akan tapi yang kurang adalah di negeri kita karena Indonesia bukan merupakan negara Islam sehingga secara teks-tekstual atau perundang-undangan tentang keperempuanan disini tidak masuk dalam undang-undang negara Indonesia itu itu yang pertama terus kemudian lanjut ialah apakah ada relevansinya tentang apa namanya isu kerasan seksual dengan fikih keislaman kalau kita koneksikan dengan apa namanya ajaran Islam kasihan ayat 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 Al-Quran tentang kutukan keras terhadap kerasan seksual disini termaktub dalam surat Al- Al- Al-Imran yang berbunyi waliyasta'fi filladina la yajiduna nikahan hatta yuhniyakum Allah mengfatli walladina yabdakhuna al-kitab amimma malakat aymanukum fakatibukum inna in'alimtum fihim khairan wa'atuhum min malillah alladiyatakum walatakrihu fatayatikum albigo'i in'aratna tah sunnah disini menjelaskan konsep perlindungan wanita agama islam memberikan ajaran tentang memberikan perlindungan kepada kaum perempuan yang artinya dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan jika ini dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu dan janganlah kamu paksa hamba sahayamu perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi barang siapa memaksa mereka maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa ini jadi konsep Islam dalam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan sangatlah jelas buktinya disini kalau di Arab saudisana ada dulu yang namanya perbudakan disitu seorang apa namanya majikan tidak boleh memaksa budaknya untuk melakukan tindakan pelacuran untuk apa untuk memulai keuntungan dari orang tersebut itu jadi tidak boleh tidak boleh seorang majikan memaksa budaknya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya kecil seperti itu dari itu maka dapat kita pahami bahwasannya Islam memberikan payung hukum yang jelas kepada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual seperti halnya yang terjadi di Indonesia jadi kajian fikir ketika kita mampu memahami secara mendalam maka kita temukan ada undang-undang apa nisa iya undang-undang perlindungan wanita yang sudah diterapkan oleh Islam sebenarnya seperti itu akan tapi Indonesia bukan merupakan negara Islam maka mungkin secara real atau secara terperinci belum termaktub dalam undang-undang negara kita ini itu itu yang perlu kita pahami bersama-sama terus kemudian selanjutnya adalah setelah setelah kita memahami beberapa masalah isu kontemporer saat ini seperti halnya gerasan seksual dan kontroversial tentang undang-undang apa permendik budik di nomor 20 nomor 30 tahun 2021 sekarang bagaimana kita sebagai akademisi sebagai mahasiswa yang belajar mengkaji tentang masalah ilmu-ilmu keislaman saat ini bagaimana rekomendasi kajian Islam yang perlu kita buat yang mungkin kiranya perlu ditambahkan dalam konteks masalah yang sedang kita kaji ini bagaimana apa rekomendasi kita saya kira yang pertama yang pertama yang perlu kita mungkin usulkan yaitu pertama perumusan formulasi permasalahan yang menjadi kontroversi di ranah publik itu diperlukan adanya interkoneksi kebijakan publik dengan kajian-kajian keagamaan jadi itu yang pertama jadi perlu diperlukan masalah-masalah yang menjadi kontroversi saat ini itu karena yang menanggapi adalah dari oromas-oromas keagamaan beberapa pihak pihak yang ada di negeri kita ini apa namanya maka diperlukan adanya interkoneksi kebijakan publik dengan kajian-kajian keagamaan jadi perlu adanya duduk bareng membahas bersama tentang masalah isu-isu yang berkembang saat ini sebagai bentuk komunikasi komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain oke kementerian pendidikan memang berhak akan tapi diisi lain seperti halnya pesantren pesantren yang mana kultur di Indonesia adalah basicnya NU Nahdutul Ulama terus kemudian banyak sekali juga dari kalangan Muhammadiyah yang mana mereka juga sama visinya adalah mendidik putra bangsa generasi bangsa ke depan maka saya kira ketika kementerian pendidikan mengambil apa namanya kebijakan sepihak tanpa mengajak atau berkomunikasi dengan pihak lain ya kiranya kurang tepat juga karena bagaimanapun dari beberapa pihak yang lain pun ikut serta dalam memajukan bangsa dalam memajukan bangsa ini seperti itu selain itu adalah kenapa kenapa perlu adanya komunikasi dengan beberapa pihak khususnya dalam bidang keagamaan ya negara kita adalah negara dengan apa namanya asas dasar ketuhanan ketuhanan yang mana di Indonesia tidak disahkan orang komunis hidup di negara kita semua wajib bertuhan itu yang pertama kemudian selanjutnya yang mungkin kita berdapat kita rekomendasikan untuk menjadi kajian keislaman untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama ini yang pertama adalah kajian fikih islam yaitu usul lefik jadi saya kira untuk mengeluarkan sebuah hukum sebagai akademisi muslim atau cendikiawan muslim perlu mengkaji tentang usul lefik bagaimana asal masalah dari isu yang berkembang saat ini dengan mengkaji apa fikih keislaman disitu banyak sekali dasar-dasar kefikian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk membuat sebuah hukum kemudian apa yang nomor dua penggalian hukum dengan konsep istihadi yang menginterkoneksikan sumber-sumber hukum islam yaitu al-quran hadis ijma dan iyas ini ini menjadi penting sebab ketika seorang mustahid mustahid yang mencari mencari apa namanya jawaban terhadap sebuah masalah yang berkembang ketika hanya mampu memahami satu teks yaitu seperti halnya cuman undang-undang top undang-undang yang ada di Indonesia top tanpa menginterkoneksikan dengan ajaran-ajaran yang lain seperti hanya al-quran al-kitab mungkin acuan-acuan keagamaan yang lain belum mampu seperti itu maka pasti akan timbul beberapa perdebatan atau ketidaksetujuan dari beberapa pihak karena kesannya apa penggalian sebuah apa hukum tadi pencarian solusi jawaban sebuah masalah tadi dianggap sepihak seperti itu sehingga Islam memberikan ajaran bagaimana dalam membuat sebuah istihad harus ada beberapa elemen elemen penting yang harus direalisasikan atau menjadi rujukan yang pertama harus berdasarkan kita cari sumbernya harus kita cari dari al-quran kemudian al-quran sudah dapat kita cari hadisnya oke kalau dari keduanya tadi tidak kita dapatkan atau sudah kita dapatkan maka tahapan yang ketiga adalah perlu yang kalau masih tidak ada kita cari kiasnya kiasnya bagaimana kita samakan dengan masalah yang lain kita bisa atau tidak oke ketika sudah selesai tiga tahapan tadi maka poin terakhir adalah ijma ijma bagaimana bagaimana antara beberapa pihak untuk mengeluarkan sebuah hukum atau pasal atau undang-undang itu harus ada kesepakatan dari berbagai macam pihak contohnya sekarang bagaimana contohnya kita ilustrasikan apa namanya kementerian pendidikan sebagai medianya sebagai media apa namanya yang memberikan wadah untuk ijma didatangkan dari apa namanya dari kaum apa namanya pimpinan-pimpinan keislaman agama islam ulama-ulama ulama-nya orang yahudi eh ulama-nya orang kristen ulama-nya orang katolik ulama-nya orang hindu ulama-nya orang buddha dan lain dan beberapa apa namanya ormas-ormas keislaman yang ada di indonesia kumpul jadi satu kira-kira seperti ini ada ada apa namanya masukan apa enggak gitu kalau kiranya sudah oke ada kesepakatan dari berbagai macam pihak baru kita sahkan menjadi sebuah undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan baik secara sosial di negeri tercinta kita ini semuanya pasti menerima karena apa karena telah adanya kesepakatan dari berbagai macam pihak itu yang pertama yang kedua kemudian yang ketiga perlu adanya kajian akademik dari kasus dari perspektif agama yang ada di indonesia saya kira hampir sama dengan yang nomor dua yang intinya yang nomor tiga ini kasus kontemporer saat ini kasus seperti halnya tentang kerasan seksual ini perlu kita kaji juga dengan perspektif keagamaan bagaimana Islam memandang itu bagaimana Katolik memandang itu bagaimana Buddha memandang itu bagaimana Hindu memandang itu itu perlu kita kaji sehingga dari berbagai macam perspektif agama tadi akan menimbulkan sebuah kesatuan ada menimbulkan kesepakatan bersama-sama sehingga tidak menjadi kontroversial yang muncul di masyarakat itu yang kedua kemudian yang terakhir yang keempat Ijma antara pemerintah publik dan berbagai ormas keagamaan di Indonesia saya kira ini menjadi apa namanya tahapan akhir dari yang nomor dua tadi Ijma atau kesepakatan saya kira dari penyampaian Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim saya kira sudah sangat baik sekali membuka diri untuk mendapatkan sebuah masukan dari berbagai macam pihak bahkan beliau menyampaikan siap soan ke berbagai macam pihak ormas yang ada di Indonesia seperti itu untuk berembuk kira 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 apa solusi atau yang tepat bagaimana kira-kira nah ini ketika sudah mendapatkan sebuah kesepakatan ini permendikbud ini bisa menjadi sebuah payung hukum payung hukum di berbagai macam pergeruan tinggi sehingga diharapkan isu-isu kontemporer saat ini bisa terhanguskan dan tidak akan ada muncul lagi isu-isu seperti ini dan diharapkan adanya sebuah kenyamanan kemerdekaan belajar oleh mahasiswa oleh apa namanya apa namanya pelajar-pelajar Indonesia ini punya kemerdekaan yang hakatnya memang merdeka merdeka dalam belajar merdeka dalam bertindak merdeka dalam menyampaikan gagasan dan tidak ada yang namanya diskriminasi di dunia pergeruan tinggi itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin bisa kita sambung beberapa agenda ke depan kiranya nanti bila ada ketidakpahaman atau mungkin kurang pahamnya teman-teman bisa kita bahas lebih lanjut bisa disampaikan di komentar apa namanya kolom komentar atau disampaikan di kolom komentar di google classroom seperti itu sekian ada kurang terlebihnya minta akarukalam wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati